Seorang ibu korban penyekapan juragan rental motor yang terjadi di rumah Madi Asari, beran Ngawi pada kamis yang kemarin kembali mendatangi Mapolsek Ngawi Kota. Namun kali ini, Rofia Tusania tidak sendirian, melainkan bersama salah satu kuasa hukum dari LPBH Nahdatul Ulama Kota Madiun. Kedatangan ibu muda asal desa kewadungan nor kecematan Padas Ngawi tersebut, untuk kembali menanyakan sampai sejauh mana proses hukum terhadap kasus yang dialaminya bersama anaknya. Setelah melakukan koordinasi dengan kanit reskrim Polsek Ngawi Kota, mereka kembali pulang. Kuasa hukum Rofia, Surya Jiyoso menjelaskan bahwa hasil koordinasi dengan pihak kepolisian, kasus tersebut sudah sampai di tahap pemanggilan saksi-saksi. Mengenai unsur-unsur pidana, menurut Surya sudah sesuai dan terpenuhi, dan berharap kasus tersebut terus berlanjut sampai kliennya mendapat keadilan. Terkait hari ini tadi, saya sebagai kuasa hukum dari Mbak Rofia, saya dari lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdatul Ulama Kota Madiun, dimintai pertolongan sama Mbak Rofia untuk pendampingan terkait masalah penekapan yang viral dari kemarin. Dalam rangka tadi ke sini, terkait koordinasi dengan Pak Kanitnya, terkait sampai mana penyidikannya tersebut. Kasus ini masih akan terus dilanjut, Pak? Sementara kita tadi koordinasi, masih akan memanggil para saksi-saksi yang belum diperiksa. Ini masuk pasal penyakapan 333 KUHP, itu diindisi insya Allah, unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Itu nanti kita akan koordinasi, karena korbannya juga ada anak di bawah umur, kita akan koordinasi lagi dengan penyidik untuk ditambahkan pasal terkait anak. Artinya penanganan perkara ini tetap lanjut, Pak? Tetap lanjut. Harapannya perkara ini ditangani secara profesional dan korban mendapatkan keadilan yang seadilan dirinya. Selain itu, bagi Rofia Tussania, adanya kejadian yang menimpanya tersebut menyisakan trauma bagi dirinya dan anaknya. Sebenarnya trauma tetap ada dari segi fisik saya, anak saya, merasa ketakutan sampai sekarang. Dan ini saya berusaha di rumah agar anak saya tetap bisa seria lagi, tidak takut sama orang yang dia temui. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula dari adanya penyekapan ibu dan anak yang dilakukan oleh Susi Lawati, warga desa beran Ngawi Kota pada selasa malam yang dilatar belakangi oleh sewa-menyewa kendaraan bermotor.